berikutnya yang diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan haid dan nifas jadi ketika seorang perempuan haid dan nifas dia tidak boleh melakukan hal ini nah ini sebenarnya rumusnya mudahnya begini jadi kan hadas itu ada tiga ya kita menurut pendapat yang sederhana saja ada namanya hadas kecil, hadas sedang, sama hadas besar hadas kecil adalah ketika dia batal wudu itu hadas kecil namanya kalau hadas besar ketika dia junub di namanya itu biddukul awbil kuruj apa itu biddukul awbil kuruj masuk atau keluar masuk tanpa keluar dia junub keluar tanpa masuk dia junub ya paham gak? masuk tanpa keluar junub keluar tanpa masuk junub masuk tapi gak keluar apakah junub? iya junub karena apa? karena masuk keluar tanpa masuk keluar tapi gak masuk antum pahami itu ya paham gak maksudnya itu kalau masuk gak keluar itu junub keluar gak masuk itu juga junub itu namanya hadas sedang sabar dulu sedang jadi kalau misalkan kalau antum ditanya ya kalau misalkan ada pasangan suami istri berhubungan tapi gak keluar apakah dia wajib mandi? wajib karena dia masuk karena asal masuk mandi asal keluar meskipun gak masuk juga mandi gitu karena yang mewajibkan nomor satu masuk nomor dua keluar gak ada masuk dan keluar pokoknya masuk dan atau keluar mau masuk mau keluar pokoknya itu kalau gak masuk gak keluar ya gak apa-apa gak mandi gitu ya nah yang ketiga kalau haid dan nifas itu namanya hadas besar oke jadi hadas kecil itu kalau dia batal wudu itu hadas kecil kalau dia junub itu namanya hadas sedang kalau haid dan nifas namanya hadas besar oke ketika sesuatu itu sudah dilarang saat hadas kecil maka pas hadas sedang dan hadas besar pasti juga dilarang ketika sesuatu itu dilarang pas hadas sedang pas hadas besar pasti dilarang juga oke artinya ketika yang terlarang ketika hadas kecil ada empat oke yang terlarang di hadas besar empat sudah pasti tambah dua lagi jadinya enam oke jadi yang terlarang ketika hadas kecil ada empat yang terlarang ketika hadas sedang ada enam enam empatnya dari ini artinya ini sudah dilarang nih plus dua yang baru oke yang terlarang ketika hadas besar itu sebelas sebelas enam dari yang sini lima yang baru paham oke kita mulai dari hadas kecil dulu nanti ini kan berturut ya hadas kecil ketika sesuatu itu ber hadas kecil dia gak boleh empat satu sholat jadi antem kalau gak wudhu jangan sholat ya sholat dulu eh wudhu dulu baru sholat ya wudhu dulu baru sholat ya nah artinya ketika hadas kecil saja sudah gak boleh sholat apalagi hadas sedang maupun hadas besar satu tuh berarti udah tiga kelompok udah tuh yang kedua yang hadas kecil tawaf ya gak boleh tawaf karena tawaf itu bimang zilat sholat tawaf itu seperti sholat syarat dan rukunya eh rukunya beda syaratnya sama suci segala macam jadi kalau orang gak wudhu gak boleh tawaf tapi tawaf itu harus suci ya berarti oke terus yang ketiga adalah menyentuh mushaf ini hadas kecil ya berhadas kecil tidak boleh menyentuh mushaf tau bedanya menyentuh sama memegang nanti yang nomor empat memegang mushaf tau bedanya menyentuh sama memegang atau bukan memegang membawa sorry nomor empat itu membawa mushaf apa bedanya menyentuh sama membawa mushaf ya kalau begini nih namanya apa nih ini membawa ini namanya tapi kalau begini nih nah itu menyentuh namanya oke menyentuh boleh gak gak boleh apalagi makanya nomor empat membawa Jadi kalau antum gak berwudu Gak beleh pegang mushaf Nyentuh pun gak boleh Antum itu kotor, gak suci Jangan pegang yang suci Alkuran kan suci kan Kalau antum gak suci ya jangan disentuh Artinya kalau orang junub Lebih gak boleh Orang haid Lebih gak boleh pegang mushaf Jadi sedangkan Antum buang angin aja Udah gak boleh megang mushaf Apalagi kalau sampai yang lebih daripada itu Yang kedua adalah Hadas sedang Nomor satu yang dia gak boleh Apa? Sholat Yang kedua Tawaf Yang ketiga Menyentuh mushaf Yang keempat Membawa mushaf Yang kelima Menetap di masjid Menetap di masjid Menetap itu artinya berdiam diri lama di masjid Kalau junub Jadi kalau antum Antum kan biasa tidur di masjid ya Yang ikutannya ya Kalau antum junub Antum kabur langsung Laru gitu Keluar masjid Nah kalau antum tau junub Jangan masuk dalam masjid Mandi dulu Kalau sedang hadas sedang saja Sudah di Larang Apalagi ketika Haid Menetap ya Beda menetap sama lewat Atau bedanya menetap sama lewat Kalau cuma Nah itu lewat namanya Kalau menetap duduk Nah yang dilarang ketika hadas sedang adalah Menetap di masjid Artinya lewat boleh gak Kalau lewat boleh Kalau lewat boleh Yang keenam adalah Membaca Al-Quran Dengan niat Keroah Membaca Al-Quran Dengan niat keroah Jadi kalau junub Gak boleh Melahfadzkan Al-Quran Sampai terdengar suara itu gak boleh Kalau gerak-gerakkan bibir boleh Dalam hati boleh Jadi mandi dulu Mandi dulu Harus mandi dulu Niatnya keroah Ingat Kalau niatnya zikir Gak mau apa Contoh Saya Junub Pas setelah Salat isya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Junub Misalkan gitu Ya tau-tau-tau A kan bisa Misalkan contoh gitu ya Misalkan Terus Mau mandi Kayaknya udah malam Gak baik bagi kesehatan Besok aja deh Tapi dia ini punya kebiasaan Sebelum tidur itu Baca zikir Baca Ayat kursi Baca Al-Ikhlas Baca Al-Falak Baca Anas Ya kan Itu kan Al-Quran kan Tapi ketika dia baca Sebagai pengantar tidur Ayat pengantar tidur Apakah Bikos dil keroah Bikos dil zikir kan Ketika itu dia junub kan Bolehkah dia baca Boleh Karena Bikos dil keroah Kecuali Kalau Gak pernah Baca Quran nih Tau-tau pas junub Ah pengen baca Quran Nah itu baru Itu orang yang aneh Begitu tuh Karena kan kita Kalau udah gak bisa itu Baru pengen gitu kan Kalau gak bisa Baru pengen Giliran bisa gak dimanfaatkan Biasanya kan begitu Waktunya istirahat Istirahat Waktunya istirahat Dia malah Nafal Waktunya ngafal Bisa ngafal Malah tidur Itu biasanya begitu Jadi yang tidak boleh itu Membaca Al-Quran Dengan niat Keroah Hadas sedang tidak boleh Apalagi kalau hadas Besar Baru yang kemudian Yang ketiga adalah Yang terlarang Atau yang haram Bagi seorang yang berhadas Besar Nah itu sudah dibahas Dalam kitab ini Ada sebelas Yang terlarang Bagi seorang yang Haid dan nifas Atau berhadas besar Yang pertama As-salat Pasti ya Karena solat sudah dilarang Sejak hadas Kecil Wat-tawaf Yang kedua adalah Tawaf Karena tawaf pun juga sudah dilarang Sejak hadas Kecil Yang ketiga Yang ketiga Mas-sul-mushaf Menyentuh Sudah dilarang Sejak hadas Kecil Wahamluhu Membawa Mushaf Karena sudah terlarang juga Sejak hadas Kecil Keroah Sudah wudu Emang gak boleh puasa Harus wudu dulu Sedang junep kan gak apa-apa Emang gak apa masalahnya Kalau antem Ya puas Emang ada yang Yang gak boleh puasa itu Kan orang haid Kalau orang junep Boleh lah Bahkan seorang wanita haid Belum mandi Berhenti darahnya Sebelum subuh Dia tetap wajib puasa Meskipun belum Mandi wajib Kalau junep Apa masalahnya ketika puasa Apa Waduh saya junep nih Gak puasa dong hari ini Gak gitu dong Karena antem bisa mandi Meskipun mandinya setelah subuh Pokoknya yang penting Puasa ya puasa Nah makanya puasa itu Dilarang pada hadas besar Kalau ada sedang Junep biasa Masuk keluar tadi Keluar masuk tadi itu Masih gak apa-apa Mau puasa besok ya puasa Terus tolak Ditalak maksudnya Jadi perempuan yang Dalam keadaan haid Itu tidak boleh ditalak Catatannya adalah Perempuan yang sudah Al madhul biha Yang sudah digauli Yang sudah dilakukan hubungan Suami istri Artinya Kalau perempuan itu Masih Kondisi Asal gitu Artinya belum diapa-apain Sama suaminya Terus dia talak Pas haid boleh Boleh Terus yang berikutnya Nomor berapa itu Nomor sembilan Al mururu fil masjid Lewat di Masjid Ketika khawatir akan Mengotori Masjid Artinya kalau kita lewat Dan kita yakin Gak akan kotor Masjid gara-gara kita Ya gak apa-apa Silahkan lewat Lewat ya Artinya kalau perempuan haid Boleh gak hadir kajian di masjid Kalau perempuan haid Boleh gak hadir kajian di masjid Gak ada hubungannya Memang mengotori Kalau Kalau kajian pasti menetap Gak mungkin lewat Ini lewat Yang tidak mengotori lewat Gak boleh Bahkan laki-laki yang june pun Gak boleh hadir kajian Ya begitu kan Tadi itu pembahasannya Kan tadi itu pembahasannya Karena ketika hadas sedang saja Sudah tidak boleh menetap di masjid Apalagi ketika Hadas besar Jadi ketika itu Mandi dulu Baru datang kajian Lagi nanti gak kajian Mandi gitu Mandi kayak gitu ya Maksudnya kalau mau kajian Itu mandi dulu gitu ya Itu kalau di masjid Kalau di luar masjid Ya gak apa-apa Nah tapi untuk wanita yang haid Itu ada keringanan Dia punya kebiasaan kajian Jangan pas ketika haid mau kajian Nah itu kan biasanya kan begitu ya Kalau gak haid gak kajian Geliran haid kajian gitu Pas geliran gak haid Gak mau pegang Quran Pas geliran haid Aduh saya mau pegang Quran Padahal nih Biasanya Itu kacau gitu Nah jadi kalau dia punya kebiasaan Untuk kajian Kajian ya bukan masalah pegang Quran Pegang Quran beda kasus Kajian nih Saya biasa hadir kajian ustad Di masjid Setiap hari selasa Misalkan Tiba-tiba hari itu saya haid Nah ketika itu dia boleh Untuk hadir kajian di masjid Syaratnya satu Tidak mengotori masjid Kedua Dia jangan di depan Duduknya di belakang dekat pintu Dan dia tidak boleh Di masjid Kecuali pas ketika kajian saja Ya Artinya Ya dia nanti masuk masjid Ketika sudah mulai kajian Dan dia setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung keluar Jangan gosip Nah kalau akhwat kan Kalau kajiannya kan dua ya Ada kajian rutin Ya kajian rutinnya kan setelah kajiannya gitu kan Ini kajian mingguan Ini ada kajian rutin yang Kajian setelah kajian gitu Ada kajian lagi itu Biasanya akhwat itu Nah itu gak boleh itu Jadi setelah salam Udah Itu kalau kita punya kebiasaan Tapi kalau misalkan Biasanya gak ngaji gitu ya Tiba-tiba pas giliran Ada kajian dan haid Jadi pengen ngaji gitu Kok saya pas haid ini Jadi terdorong untuk ibadah ya gitu Nah itu Itu kacau Nah itu tidak diperbolehkan Seperti itu Oke Nah berikutnya Yang nomor sepuluh Alistimta Baynasurati warukbah Ini kan jelas maksudnya ya Bersenang-senang diantara Pusat dan lutut Ya baik laki-laki ke perempuannya Atau perempuan ke laki-lakinya Ya Jadi timbal balik nih Laki-laki ke perempuannya Antara pusat dan lutut ada apa itu Pokoknya diantara keduanya itu Gak boleh Laki-laki ke perempuannya Perempuan ke Laki-lakinya Gitu ya Jadi gak cuma perempuannya Laki-lakinya pun juga seperti Jadi perempuan yang haid Gak boleh melakukan yang sama Kepada laki-laki Laki-laki gak boleh melakukan hal itu Kepada perempuan yang sedang haid Yang terakhir Yang kesebelas adalah At-toharah Bersuci Jadi kalau seorang wanita haid Wanita haid Wudu dia Dosa besar dia itu Jadi wanita haid gak boleh wudu Seluruh tidur Hah? Seluruh tidur? Ketika wudu kawan Ketika ada niat kan Artinya gak usah niat Udah Jangan diniatkan Kalau sengaja Nah itu berarti dosa besar dia Karena udah tau haram Masih juga diperjakan Begitupun Kalau belum suci Belum boleh mandi Wajib Tapi bukan berarti gak mandi Ya Nah itu hati-hati Salah ucapan tuh Ketika perempuan Sedang dalam keadaan haid Dia belum boleh mandi wajib Tapi bukan berarti gak mandi Ya Bukan berarti gak Gak mandi Kasian muklis Kasian muklis Ya ada aroma-aroma Gak sedap gitu kan Dengan alasan Gara-gara gak boleh toharosat Bukan begitu maksudnya Jadi Kalau mandi ya Mandi aja mandi gitu Biar gak ada aroma-aroma Ganjil gitu ya Gak aroma-aroma ganjil Bila aromanya Aroma-aroma genap aja lah gitu ya Aroma-aroma ganjil Itu biar hilang gitu Ya seperti itu Oke Wallahu'alam Nah itulah Akhir dari pembahasan Mengenai haid ya Sebenarnya kita penting Untuk membahas mengenai Istihadah Cuman nanti insyaallah Kita cari waktu yang lain Waktu yang tepat Tapi insyaallah ini sudah cukup Sebagai dasar minimal Minimal dasar dalam Terutama perempuan ya Bagi kira-kira masalah ini ya Saya wajib kah Tidak untuk sholat Karena pembahasan mengenai Fikir perempuan ini Jarang di eksplor ya Jadi kemudian Ya gak bahas itu Ketika mengaji masalah Fikir muslimah Fikir perempuan Biasanya membahas mengenai Boleh gak Kalau perempuan itu bekerja Terus ya kan Terus ya masalah-masalah begitu Tapi lupa masalah-masalah pokoknya Ya Turulmani Zawalulmani Itu kan penting sekali Dan Kita gak usah nebak siapa orangnya Insyaallah ada yang seperti itu Dalam arti Saya kira ternyata gak Wajib sholat Ternyata wajib sholat ada Nah itu nanti diganti ya Utang-utang seperti itu ya Itu utang yang harus dibayarkan Jadi diingat-ingat lagi Kapan mulai haid Usia 10 tahun Berarti 10 tahun hitung aja Kira-kira berarti berapa sholat itu Ya kan Tadi sudah kita buat perhitungan kan Mending ganti sholat 10 kali ya 10 sholat diganti dikodok Apalagi dikali 10 600 ribu tahun dikali 10 Ya Itu pun hitungan akhirnya Kayu seribu lagi setelah itu 6 miliar gitu kan 6 miliar Mau dinerahkan 6 miliar Atau mengkodok sholat 10 kali Nah makanya ya Tadi Ajil lakum wa ajil lanah Ya gak apa-apa sulit sekarang Dibandingkan nanti Sulit Jadi kalau sudah sulit sekarang Nanti senang-senangnya Di akhirat Utang sudah saya bayarkan semua Puasa sudah saya bayarkan semua Segala macamnya sudah saya bayarkan Ya itu Mengenai masa lahir dan nifas Baiklah demikian pertemuan kita hari ini Kita tutup Naktati bihal al-kadar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati